Assalamualaikum, kita lanjut ya pelajaran kita, nah di video ini kita akan buat Forgot Password. Nah teman-teman, jadi sudah bisa nih buat link sendiri, yang mana linknya kalau diklik akan menampilkan halaman Forgot Password dengan inputan hanya email. Oke, nah namun sebelumnya kita cek di backend dulu, oke karena kita akan mengirimkan ke email, jadi kita perlu setting variable di .inv untuk email, keperluan mengirim email, disini mailmailer.smtp, oke. Oke, nah untuk membuat akun seperti ini teman-teman bisa lihat di video sebelumnya mengenai verifikasi email di Laravel, jadi kalau urusan seperti ini nih, urusan backend saja nih, oke. Oke, jadi tidak ada kaitannya dengan view. Nah lalu, nantinya Forgot Password, root-nya kemana atau endpoint-nya kemana, nah dia ke sini, Forgot Password, metode post ya. Oke, jadi kita bisa cek di autentikasi, di file out, lalu Forgot Password, oke. Kita ke store ya, kita klik, nah disini, dia akan kesini, bisa dilihat, nah bisa dilihat jika ada error, maka akan tampilkan ini status message-nya, kemudian jika berhasil akan dikembalikan objek status nih. Oke, itu saja untuk backend ya, nah selanjutnya kita ke view, frontend, lalu teman-teman bisa buat disini link-nya seperti ini, oke, sudah, router link to Forgot, ke path Forgot, nah setelah kita buat seperti ini, Oke, jadi ini ya, tambahannya, ini dengan kita buat di div, class difflex, oke, lalu kita ke router, route, nah kita tambahkan path-nya kita seperti ini, kemudian untuk Forgot View-nya, halaman Forgot Password-nya, kita buat seperti ini, fungsi submit forgot, kemudian tipe email, form email, Kita send, lalu, oh iya, jangan lupa ya, ini kita ganti variabel-nya dengan message, karena tidak akan direct ke home, ke routes home, tapi kita minta kembalikan pesan, jadi kita tangkap pesan yang dari backend, bukan direct lagi ke URL home, setup-nya seperti ini, Outstore, oke, kemudian dan response, karena response status, ini harus 200 ya, karena response status yang dikembalikan, untuk konten biasanya itu 200, oke, seperti ini, oke, sudah ya, oke, ini kita ganti, lupa, submit, forgot, oke deh, Nah, selesai untuk Forgot Password ini, sekarang kita coba ya, oh, kita register dulu, kita gunakan email yang aktif ya, misalnya disini, Paris, kita gunakan, oh, sorry, ini, ya, backend-nya tadi ini ya, oke deh, berarti kita pakai yang lain, Fzain, fzain, gmail.com password, password, kita register, oke, kemudian kita log out, nah, kita login, lalu kita ceritanya lupa password yang tadi, oke, nah, sebelumnya kita buka email dulu nih, Oke, oke, lalu kita coba ya, kita isi, fzain417.gmail.com, oke, kita hapus aja, ini, lalu kita send, oke, kita lihat, apa ada yang error, network, Oke, oke, mau ya, nah, berhasil, reset password sudah berhasil nih, lalu jika kita klik, reset password, Nah, kita tinggal minta tampilkan disini ya, jadi kita perlu buat halaman password reset, untuk menanggapi link dari email ya, nah, ini teman-teman bisa buat, Oke, nah, kita selesaikan dulu disini, kenapa tidak mau, dia punya, bentar, kenapa nggak mau ya, Coba kita send lagi, forgot password, oke, nah, status, we have email your password reset link, sudah, Nah, jadi kita ke, setelan end view, forgot message, response data message, Kita coba, status ya, bukan message, sorry, jadi ini status, oke deh, Nah, kita coba lagi, Fzain, oh, sorry, 417, at gmail.com, send, oke, 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 please wait, before I try, oke, jadi gitu ya teman-teman, Teman-teman bisa buat sendiri, untuk menangani, jika ada kesalahan, nah, jika berhasil, intinya sudah jalan, sudah dikirimkan ke emailnya kita nih, Jadi, demikian latihan kita mengenai forgot password, semoga bisa dipahami, dan semoga bisa diterapkan di proyeknya teman-teman, Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di video berikutnya, terima kasih, dan salam proklimer.